Ada 2 katak yang mau dijadikan Xperi Band Bocil Sikopat ini guys Kedua katak itu diikat secara terpisah gini Katak yang satunya langsung meninggoy ditusuk pisau Dan katak ini yang melihat langsung panik tuh Tapi si bosil udah siap-siap mau nusuk katak itu tuh Tapi dengan kekuatan katak akhirnya dia bisa menghindar Terus dia bisa lepas tuh dari ikatannya Dan ketika katak itu mau ditusuk lagi Ternyata katak ini bisa menangkisnya tuh Dan si katak pun kabur Terus dia melihat ada jendela terbuka Dia jadi seneng banget Tapi pas mau lompat dia malah ketakup lagi Tapi dengan kekuatan lidahnya Akhirnya katak itu bisa lepas lagi dong Dan dia pun selamat karena bisa keluar dari situ Baru saja bersantai eh dia malah ditakup lagi nih Dan pingsan gitu Pas bangun dia melihat tangan dan kakinya itu sudah digoreng Sungguh ending yang membagongkan ya guys Cowok ini pergi ke toko wajah karena dia gak punya muka Jadi cowok ini punya temen monster guys Dan karena cowok ini gak bisa ngomong dan melihat Akhirnya temen monsternya ngajak dia untuk beli wajah baru Sesampai di toko ternyata pemilik tokonya itu juga monster Disana banyak sekali koleksi mata dan mulut yang siap untuk dipakai Terus cowok ini milih satu dan dia pakai tuh Tapi malah error gitu Sampai-sampai dia cobain semua koleksi mulut dan mata yang ada disitu Tapi gak ada yang cocok sama si cowok ini Akhirnya si pemilik toko ngeluarin benang dan jarum Si cowok pun disuruh buat sendiri tuh mulutnya Meskipun nyari-nyari mantap Tapi akhirnya si cowok ini punya mulut tuh Karena sudah puas mereka pun langsung pergi Burung ini mau makan bayi kepiting tapi akhirnya gak nyangka banget Jadi ada sekelompok kepiting yang lagi berbaris tuh Terus bayi kepiting malah berada terpisah di depannya Akhirnya si burung yang melihat pun langsung ngincer si bayi kepiting itu Si bayi kepiting tau kalau burung itu bakal nyerang dia Dia pun langsung perintahin kelompoknya untuk berkumpul Dan si burung yang sedang meluncur jadi kaget dong Ngelihat formasi para kepiting itu Si burung mencoba untuk ngerem tapi gak bisa Akhirnya kepiting pun pada nyapitin si burung itu Dan si burung pun jadi botak gini Haduh kasihan banget ya Di video ini terlihat ada reporter yang sedang live di TV Terus tiba-tiba muncul cahaya putih di belakangnya tuh Kameramen yang sadar akan hal itu langsung mengarahkan kameranya ke cahaya itu Tapi tiba-tiba cahaya itu terbang ke atas dan hilang seketika Ada lagi nih Di video ini ada penampakan yang diduga malaikat Terekam jelas di CCTV salah satu mall di Jakarta Disitu terlihat jelas ada sosok cahaya yang jatuh dari atas dan hilang seketika guys Beberapa orang pun pada menghampiri tempat itu Tetapi cahaya itu sudah hilang Gimana menurut kalian guys Apakah malaikat dapat menampakan dirinya Tulis di kolom komentar ya Di Panti Asuhan ada seorang anak laki-laki yang selalu menantikan ayahnya Terus ada ibu dan anak ini mau ke Panti Asuhan untuk memberikan mainan Tiba-tiba si anak laki-laki ini jadi senang melihat payung kuning yang di bawah ibu itu Setelah masuk ruangan Si anak laki-laki ini melihat si anak cewek menaruh payungnya Anak-anak Panti Asuhan itu pada senang banget dong Karena dikasih mainan si anak cewek ini Terus anak cewek ini melihat kalau payungnya itu gak ada Jadi dia ngikutin tuh air tetesan payungnya Setelah sampai di ruangan Ternyata payungnya diambil anak laki-laki ini Karena payungnya gak mau diambil Lemari yang kesenggol itu bikin buku-bukunya jadi jatuh Si ibu yang mendengarnya pun langsung naik ke ruangan tuh Dengan berat hati dia kasih tuh payungnya Tiba-tiba dia sedih dan nangis gitu Ternyata ayahnya selalu membawa payung kuning saat bersamanya Kemudian meninggalkannya sendiri di Panti Asuhan ini Agar si anak laki-laki ini gak sedih lagi Akhirnya si anak cewek pun kasih tuh payungnya Sampai jumpa